Intro Selamat pagi pemeriksa ketegangan di kawasan timur tengah meningkat seiring dengan meluasnya konflik yang dipicu Israel mulai dari aksi Genosida di wilayah Gaza, Palestina hingga yang terbaru konflik negara Zionis tersebut dengan Iran Memanas dan meluasnya konflik ini telah membuat komunitas internasional semakin cemas dengan perkembangan geopolitik di timur tengah bahkan ketegangan ini sempat dikhawatirkan akan memicu perang dalam skala global Perhatian dunia internasional ini terfokus pada tekanan untuk meredam aksi saling serang Iran-Israel Inilah editorial media Indonesia di sesabtu 20 April 2024 dengan tema Akhiri Eskalasi Ketegangan bersama saya Iqbal Himawan Mena juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota diwan redaksi media grup Kania Suti Senawina Tambah Kania selamat pagi Selamat pagi Iqbal Baik Iqbal apa kabar Kita terus memantau yang tidak baik-baik saja di timur tengah ya Situasinya saat ini cukup mengkhawatirkan Cukup mengkhawatirkan Tensi terus meningkat dan publik juga terus memonitor ternyata isu yang terjadi di timur tengah Nah ini yang akan menjadi topik kita pada pagi hari ini Namun sebelumnya ada tiga headline yang juga diangkat oleh media Indonesia pada hari ini Terjadi dan berdampak terhadap ketegangan di timur tengah Akhirnya eskalasi ketegangan Kenapa media Indonesia menyeroti? Ya karena jangan lupa ini kan perang konflik-konflik yang memang cukup panjang antara Israel dan Iran ini yang sekarang kemudian dilakukan secara terbuka itu kan berkecamuk di tengah serangan yang masih terus berlangsung di Gaza Yang dikatakan sekarang mengarah ke genosida Jadi memang ketegangan di timur tengah semakin meningkat Dan jika kemudian saling serang antara kedua negara ini dibiarkan berkepanjangan Apalagi sampai dengan memicu perang skala global tentunya akan membuat situasi terutama perekonomian global yang saat ini juga sedang berupaya untuk pulih Dari dampak COVID-19 dan juga jangan lupa ada perang lain yang perang Yurukraina Jadi rasanya semua pihak berkepentingan untuk meredam ketegangan yang semakin meningkat Dan termasuk juga dari Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif mendorong PBB untuk meneluarkan resolusi yang berimbang Karena lagilah Gita Rohani ini adalah soal perekonomian dunia ya Karena yang kita lihat dalam jangka pendeknya ini harga minyak sudah bergejolak Harga minyak sudah bergejolak nah ini efek peruntutannya akan rentetannya akan banyak sekali Jika kemudian dibiarkan berlarut-larut Jadi di tengah situasi yang sekarang ini serba tidak menentu Diharapkan tentu pemerintah mitigasi dampaknya jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjangnya Dan termasuk juga berkontribusi aktif untuk paling tidak mendorong siapa yang bisa memastikan bahwa terjadi deskalasi Paling tidak ya PBB yang kemudian kita bisa harapkan untuk menengahi begitu ya ketegangan yang tengah terjadi di timur tengah-tengah Sayang sekali sejauh ini ternyata tidak didengarkan oleh Israel ya Masih berlangsung serangan di saudara kita di Gaza Palestina Dan jangan lupa begitu menghentikan serangan juga termasuk menghentikan serangan di Gaza ya Iya karena semua berawal dari situ Baiklah dan itu yang menjadi topik di Editorial Media Indonesia kali ini Bersama kita langsung saksikan bersama Akhiri Eskalasi Ketegangan Akhiri Eskalasi Ketegangan Ketegangan di kawasan timur tengah meningkat seiring dengan meluasnya konflik yang dipicu Israel Mulai dari aksi genosida di wilayah Gaza Palestina Hingga yang terbaru konflik negara Zionis tersebut dengan Iran Memanas dan meluasnya konflik tersebut telah membuat komunitas internasional semakin cemas Dengan perkembangan geopolitik di timur tengah Bahkan ketegangan tersebut sempat dikhawatirkan akan memicu perang dalam skala global Perhatian dunia internasional kini terfokus pada tekanan untuk meredam aksi saling serang Iran-Israel Kemarin Israel disebut telah melakukan serangan ke wilayah Iran Seorang pejabat Washington menyebut Ini merupakan bales dendam Tel Aviv atas serangan Teheran ke wilayahnya pada Sabtu 13 April lalu Namun pejabat Teheran mengatakan bahwa negaranya tidak akan melakukan serangan balik Iran memastikan tidak ada serangan eksternal ke wilayahnya Meski ada laporan terkait serangan Israel di Isfahan Pihak Iran menegaskan tidak akan melakukan balasan Pasalnya aksi militer Israel lebih mengarah infiltrasi dan telah mampu dilumpuhkan Situasi tersebut ibarat bom waktu Namanya bom waktu bisa meletup kapan saja Kini dunia cemas efek domino dari ketegangan di kawasan itu bakal menjalar Dan meluas hingga meruntuhkan tatanan ekonomi negara-negara di dunia Bahaya terbesar jika terjadi perang Israel-Iran Ialah terganggunya perekonomian dunia yang sensitif terhadap pergerakan harga minyak Apalagi tersebab perang tersebut Iran bisa saja memblokade atau mengganggu jalur minyak global Khususnya selat hormus Respons negatif pasar pun ditunjukkan langsung Dengan rontoknya sejumlah bursa saham di Asia Sejurus setelah ramainya pemberitaan serangan balasan pasukan Israel Kepangkalan militer Iran kemarin Nilai tukar mata uang negara-negara Asia terhadap dolar Amerika Serikat juga berguguran Kabar perang juga memicu kekhawatiran bahwa pasokan minyak Timur Tengah Dapat terganggu sehingga membuat harga minyak dunia melejit Kekhawatiran itu beralasan karena Timur Tengah menyumbang sekitar sepertiga pasokan minyak mentah global Jika harga energi yang lebih tinggi bertahan Itu akan semakin meningkatkan risiko bagi perekonomian global Ekonomi dunia yang belum benar-benar pulih akibat dampak COVID-19 Ditambah efek dari konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang belum meredah Dipastikan bakal kian porak-poranda jika konflik Iran-Israel terus membesar Untuk itulah Menjadi keniscayaan bagi komunitas internasional untuk mengerahkan segala upaya untuk meredam konflik di Timur Tengah Agar tidak berkepanjangan Jika dibiarkan berlarut Kekhawatiran sejumlah pihak bahwa ketegangan di Timur Tengah itu Bisa mengarah pada terjadinya Perang Dunia Tiga Barangkali tak berlebihan Mesti ada tekanan diplomatik terhadap Israel untuk menghentikan aksi genosidannya di Palestina Apalagi Iran telah menegaskan bahwa ketegangan akan berakhir jika Israel mundur dari Palestina Peran pemerintah Indonesia dituntut aktif untuk terlibat dalam diplomasi dalam deeskalasi konflik tersebut Indonesia harus turun tangan untuk mendorong PBB mengeluarkan resolusi agar semua pihak menghentikan serangan terutama serangan Israel ke Gaza Dewan keamanan PBB juga mesti didesak lebih keras untuk mencegah eskalasi konflik Timur Tengah berlanjut Sebelum ketegangan keburu meluas dan berimbas pada ketidakpastian politik dan ekonomi global Indonesia harus bersuara lebih lantang agar PBB bekerja lebih keras meredam gejolak baru yang bakal timbul Akhiri eskalasi ketegangan itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Dan kami ingatkan Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi Terkait tema kita pada pagi hari ini melalui telepon interaktif di 021 583 99100 Editorial akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami Anak kembali di editorial media Indonesia pemirsa Akhiri eskalasi ketegangan itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Dan untuk membahas lebih lanjut kita sudah tersambung kali ini dengan narasumber yang akan memberikan opininya Atau perspektif terkait dengan eskalasi konflik di Timur Tengah Ada Pak Anan Nurdin, pengamat Timur Tengah Pak Anan, Mas Anan selamat pagi Selamat pagi Mas Anan semoga selalu sehat ya Terima kasih sudah bergabung dengan editorial media Indonesia Yang terkini ini adalah Iran menyatakan tidak akan membalas Yang katanya serangan Israel Tapi di sisi lain Iran menyatakan ini bukan serangan ini hanya infiltrasi Nah dalam jangka pendek kedepannya apa yang akan kita lihat Dari dinamika kedua negara ini Ya ada sebuah analisa dari badan intelijen Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Dengan serangan infiltrasi tadi Yang dilakukan oleh Israel sebagai serangan balasan Maka ketegangan antara kedua negara ini diprediksi akan berakhir Artinya kedua negara sudah melakukan apa yang harus mereka lakukan sebagai defense terhadap diri mereka Dan akhirnya eksisensi kedua negara atau pamor kedua negara di mata internasional Atau mungkin gengsi politik dan militer di antara kedua negara di mata internasional ini sudah terpenuhi Arya sebelumnya ketika Israel melakukan serangan kepada konsulat Iran yang ada di Damascus Ini kalau tidak dilakukan serangan oleh Iran Maka pamor politik dan militer Iran akan tertoreng Pun demikian ketika Iran melakukan serangan kepada Israel Dengan 300 rudalnya itu Tapi walaupun tidak berbahaya Sama bagi Israel itu adalah sebuah kesalahan besar Yang dianggap Iran itu sudah melewati garis merah politik internasional Karena melakukan serangan direct dari markas militer Iran ke Israel Nah kedua negara ini sekarang sudah melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk memperlihatkan eksisensi kedua negara itu Mas Anan, tapi apakah sebenarnya semua eskalasi yang berlangsung antara Iran dan Israel ini Sebenarnya semuanya itu intinya karena serangan Israel yang masih berlangsung di Gaza Terlepas dari resolusi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB maupun Mahkamah Internasional Ya sebenarnya itu salah satu pemicunya Tetapi ketegangan politik atau bisa kita katakan sebagai namanya perang dingin kedua negara ini kan memang sudah lama ya Secara isu-isu internasional ketegangan politik ini tidak jauh berbeda antara Amerika dengan Korea Utara misalnya kayak gitu Nah antara Amerika, Iran dengan Israel ini bisa kita katakan dalam isu-isu internasional ini Terdapat semacam perang dingin diantara kedua negara dengan pemicu yang ada di apa namanya Yang ada di jalur Gaza itu ini mengakibatkan Israel seperti kehabisan kesabaran Kenapa? Karena sebenarnya selama ini Iran bisa kita katakan terlibat secara tidak langsung Melalui proksi-proksi mereka yang ada di Libanon Hezbollah kemudian yang ada di Yaman Fruti Kita tahu Hezbollah dengan Yaman ini kan semuanya mendapat dukungan penuh dari Iran Nah makanya dari itu Israel melakukan serangan ke konsulat yang menyewaskan 7 orang Israel Apa namanya Iran, mengapa dari Iran itu Nah ini bisa katakan bahwa Israel itu dalam hal ini merasa bahwa sebenarnya secara tidak langsung Kedua Iran ini adalah terlibat secara langsung dengan perang di Gaza Tetapi yang dilakukan oleh Iran pun sebenarnya adalah sebuah tekanan politik kepada Israel Agar tidak melakukan perang di Gaza ini Mereka tidak melihat Palestina itu sebuah negara yang tidak ada pelindung, tidak ada backing, tidak ada super power di belakangnya Nah sebetulnya pesan yang ingin dilakukan oleh Iran adalah bahwa Palestina tidak berdiri sendiri Ini yang poin penting Bahwa selama ini kita tahu di negara-negara di Timur Tengah bisa kita katakan Bantuan paling besar yang dilakukan oleh negara-negara di Timur Tengah Atau dalam hal ini Liga Arab itu berbentuk dukungan politik, dukungan finansial mungkin kalaupun ada Tetapi dukungan secara militer itu sama sekali tidak ada Kita tidak bisa melihat dukungan politik dari negara-negara di sekitar Itu kan ya di kawasan Timur Tengah ini Nah dukungan militer secara langsung walaupun melalui proksi selama ini Yang kelihatan dari Johor dengan Husi ya bisa kita katakan itu semuanya berada dari Iran Nah pesan ini ingin ditampaikan oleh Iran kepada Israel Sebenarnya di belakang Iran, di belakang Palestina itu masih ada negara yang bisa dikatakan membela kepentingan Palestina terutama dari sisi militer Oke, nah jadi eskalasi untuk sementara kita bisa bilang hanya sementara Ini nanti menurun ya antara Israel dengan Iran Tapi di sisi lain kita seperti kita ketahui Israel menyatakan akan segera masuk ke Rafah Ini artinya nanti bom waktu, akan ada eskalasi lagi yang meningkat di situ Sementara kemarin Israel mengabaikan resolusi dari PBB Mahkamah Internasional juga diabaikan Jadi siapa yang paling bisa menegakkan, bisa menurunkan eskalasi ini Kalau PBB dan Mahkamah Internasional saja sudah tidak didengarkan, tidak diabaikan Bahkan dubes Israel untuk PBB sudah berani menyebut PBB ini sebagai dewan teror Kalau menuruti Palestina menjadi anggota negara PBB Ya, sebenarnya yang satu negara yang bisa menghentikan semua kekacauan yang dilakukan oleh Israel itu Mungkin pada hari ini adalah hanya Amerika Serikat Cuman permasalahannya apakah ada willing ke arah situ Amerika ada kemauan atau tidak Kalau kemampuan sudah pasti ada Ada kalau power politik atau power militer yang dilaksikan oleh Amerika Serikat Pasti mampu menghentikan ini semua Tapi permasalahannya kan mereka selama ini bisa kita katakan membantu Israel tanpa batas Baik dari finansial ataupun militer dan juga persenjataannya dan juga politiknya Yang dia lakukan di Dewan Keamanan PBB Kita tahu bahwa beberapa hari lalu misalnya Atau ya hari kemarin itu Kita tahu bahwa Palestina dia mengajukan diri untuk menjadi anggota dewan tetap di PBB Tetapi itu di veto oleh Amerika Serikat Kita tahu sebenarnya ketika Palestina menjadi anggota dewan tetap PBB Itu bisa kita katakan mereka akan mendapatkan hak perlindungan dari seluruh negara di dunia anggota PBB Tetapi sekarang hanya menjadi negara peninjau maka tidak mendapatkan hak tersebut Dan ini di veto oleh Amerika Serikat Artinya seandainya Amerika Serikat mempunyai keinginan untuk menghentikan perang ini Maka itu akan langsung terjadi Kenapa? Karena sebenarnya Israel ini kalau dia adalah negara berdiri sendiri Tidak mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat Dan juga dari kualiti mereka di Eropa Israel tidak akan mau dan tidak akan mampu melakukan perang selama 6 bulan sejauh ini Ya artinya tanpa dukungan politik dan militer dari Amerika Serikat Israel tidak akan berani melakukan itu Walaupun misalnya sekarang Amerika Serikat Jubaiden dalam hal ini mengatakan bahwa kita tidak mendukung serangan Israel ke Iran Tapi kan selama ini dukungan politik dan dukungan militernya tetap berjalan Hanya pernyataan atau lip service saja ya Mas Anan ya? Ya betul sekali Karena itu Benjamin Netanyahu tetap berani melakukan serangan baik itu di Gaza dan itu juga ke Iran Karena walaupun dilarang tapi dari belakang tetap dikasih semua yang dibutuhkan oleh Israel Oke sekarang kita berbicara dampak ekonominya ya Mas Anan ya Kalau kita berbicara soal banyak yang sudah menganalisa bahwa keuangannya Israel sendiri itu sudah habis-habisan ya istilahnya Tadi Anda juga menyatakan kalau tidak didukung dengan Amerika Serikat sebenarnya tidak akan berpanjang-panjang sampai 6 bulan seperti ini Tapi dampak ekonomi juga akan dikhawatirkan dirasakan oleh global negara-negara yang ada di dunia Anda melihat akan seperti apa ini dampaknya terhadap ekonomi dunia? Ya yang pertama kita melihat dampak ekonomi terhadap Israel sendiri Kita tahu ekonomi saya setelah perang 6 bulan ini sebetulnya hancur-hancuran ya Hancur-hancuran beberapa departemen dan kementerian di mereka Kalau tidak salah ada sekitar 6 kementerian yang ditutup Karena tidak ada dana operasional untuk melangsungkan operasional 6 kementerian itu Maka itu ditutup kemudian juga meningkatkan pengangguran yang sangat luar biasa di Israel Dan lain itu juga penduduk-penduduk Israel sekarang berbondong-bondong keluar Mereka memenuhi bandara Ben Gurion untuk keluar dari negara Israel Karena bagaimanapun investasi dan uang itu sangat takut dengan api Investasi dan uang itu dan ekonomi itu akan sangat terganggu dengan perang Tidak ada sebuah negara perang ekonominya bisa maju, bisa berkembang Ini akan sangat sulit Makanya dampak ekonomi terhadap Israel itu sangat besar sekali Mungkin dampak ekonomi secara global itu akan terasa dari kenaikan dan ketidakstabilan harga minyak Mungkin ini akan menguntungkan beberapa negara produsen minyak Ada ya kan kebutuhan minyak dalam hal ini Bahan bakar BBM ini akan sangat meningkat Kita tahu sekarang misalnya jual beli bahan bakar untuk perang di Israel ini Disupport oleh beberapa negara yang sebagai produsen minyak Seperti di apa namanya bisa kita katakan ada beberapa negara Yang mensupply langsung minyak Maka ini akan mengganggu supply minyak internasional gitu kan ya Karena akan lebih fokus kepada Israel dan Israel akan membeli berapa pun bahan bakar yang mereka butuhkan Kita tahu Israel bukan sebuah negara produsen minyak gitu kan Mereka tidak mempunyai bahan bakar atau ladang untuk pertambangan minyak Semuanya bergantung kepada negara-negara penghasil minyak Seperti apa namanya negara Tajikistan atau Turki Atau juga negara yang ada di kawasan di Timur Tengah Nah dengan fokusnya kebutuhan minyak maka akan mengganggu ekonomi secara keseluruhan di dunia internasional Oke soal minyak nih Mas Anan Ini artinya posisi Iran berginingnya bisa cukup tinggi Powernya cukup tinggi karena ada selat hormus disitu Yang apabila nanti ditutup atau dihalangi pasokan minyak dunia akan terganggu Jadi posisi Iran cukup kuat disitu? Ya jelas mereka menggunakan minyak sebagai bergaining politik yang sangat kuat gitu ya Karena bagaimanapun dunia atau dalam hal ini negara yang berperang membutuhkan Maka itu kita lihat apa namanya yang disebut dengan serangan balasan dari Israel ini Bisa dikatakan lip service saja Tidak ada serangan baik dari Iran kepada Israel dan Israel kepada Israel ini Tidak ada serangan yang mematikan Dalam artian tidak ada serangan yang menimbulkan korban Tidak ada yang menimbulkan kehancuran yang fatal Misalnya serangan Iran ke Israel itu seandainya menginginkan dampak yang sangat fatal Maka mungkin bisa diluncurkan rudal-rudalnya itu dari Lebanon, dari Hezbollah Bukan langsung dari Iran Dari Iran itu membutuhkan perjalanan rudalnya 4 jam Beliau mereka memberitahukan Amerika, memberitahukan dunia Kita akan melakukan serangan Sehingga antisipasi dari Israelnya juga sudah bisa maksimal Inti dari perang adalah sesuatu yang mengejutkan Yang tidak diprediksi oleh lawan Itu yang dilakukan oleh Hamas misalnya ketika melakukan serangan 7 Oktober yang lalu Tidak ada informasi sebelumnya Sangat mematikan dan tidak diprediksi bahkan oleh badan intelijen Israel Yang kita kenal sangat kuat Kayak gitu ya Tetapi ini serangan-serangan dari Iran, Rupatiam, rudal-rudalnya Bahkan bisa dicegat oleh beberapa negara timur tengah sendiri Seperti Jordan dan Arab Saudi Maka bisa kita katakan bahwa sebetulnya Israel juga melihat kemampuan Iran dalam hal ini Sebagai salah satu sumber produsen minyak Dan sangat dikhawatirkan dampaknya kepada mereka sendiri Baik, Mas Anand singkat saja terakhir Artinya ini nanti kita akan melihat ini kan pertama kalinya Iran direct attack ya Ini apakah nanti kita akan melihat direct attack-direct attack yang lain? Saya pikir ini tergantung kepada Benjamin Netanyang Kepada Perdana Menteri Israel Seandainya mereka masih melakukan serangan Maka ini akan memaksa Iran untuk memperlihatkan jati dirinya Ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya baru semacam pendahuluat Kalau dalam bahasa dosen mungkin baru mukoddimah gitu ya Perang halaman pertama lah kira-kira Nah halaman kedua dan ketiga dan selanjutnya ini Ditentukan oleh Israel Oleh Benjamin Netanyang Apakah masih ngotot untuk melakukan serangan atau tidak Oke, baik Mas Anand terima kasih telah memberikan perspektif Anda Kita lihat ya nanti pemetaan geopolitiknya seperti apa Karena dikhawatirkan juga ini akan berdampak kepada ekonomi dunia Terima kasih sekali lagi Mas Anand Baik, terima kasih Sudah beri kembali dengan Editorial Media Indonesia Banyak poin menarik Mbak Kanin Nanti kita akan bahas ya Namun kita harus tidak terlebih dahulu Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial at mediaindonesia Media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa masih membahas terkait dengan eskalasi yang saat ini terjadi di Timur Tengah Yang terkini antara Israel dengan Iran yang dikhawatirkan berdampak terhadap ekonomi global Nah untuk membahasnya lebih lanjut kami undang Anda untuk beropini Pemirsa ada beberapa yang sudah bergabung dengan editorial Yang pertama kita undang ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat Ibu Indra selamat pagi Selamat pagi Iqbal Oh iya Bung Iqbal Himawan Atau dengan Mbak Kanya ya Kanya Sisi Aminata Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betul Untuk pertama kali sejak revolusi Islam di Iran tahun 1979 itu ya Bung Iqbal Iran mengadakan serangan langsung terhadap Israel dan Iran bilang serangannya itu sah karena membalas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damascus Nah ya Jadi perwakilan Iran itu juga mengatakan sudah masalah ini dianggap sudah selesai Jadi jangan membawa eskalasi lebih lanjut Nah ya itu kalau Israel tidak membawa esnya kan dan Alhamdulillah seluruh dunia mengusahakan agar Israel menahan diri dan juga negara-negara yang berpengaruh ini Negara-negara besar yang memiliki pengaruh memainkan peranan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan masing-masing Bu Indra saya ingin tanya sebagai warga Ibu Indra yang juga memonitor perkembangan berita terkini ya Ada kekhawatiran gak sih Bu? Karena dikhawatirkan ini ada dampaknya terhadap ekonomi loh Oh Sampai saat ini belum ada Iya Tapi bukankah Iran itu penghasil BBM ya Biasanya kalau BBM naik itu harga-harga lain terpengaruh juga Kemudian kalau kan segala impor dari luar negeri itu kita juga kan bayarnya dengan dolar Amerika Yang dalam hal ini pro-Israel Nah itu bisa saja mempengaruhi BUM Iqbal walaupun dikatakan sampai Juni kita masih aman-aman saja Mudah-mudahan aman seterusnya Karena Dewan Keamanan PBB juga kan langsung bereaksi mengadakan pertemuan darurat Iya Dan 12 negara juga menginginkan perdamaian yang 2 XM ya Sudah lelah kita perang Jadi mari kita akhiri perang ini, serangan ini, kekerasan ini dan berdialog untuk perdamaian Supaya menjaga kedaulatan setiap negara dan sama-sama berdamai Terima kasih Terima kasih Pak John, apakah ada kekhawatiran Pak jika Anda memonitor perkembangan di Timur Tengah saat ini? Oh saya sangat kuat Saya agak berbeda dengan pengamat politik Apa yang berbeda? Jadi begini Jadi begini Antara Iran dengan Israel ini Bukan serangan kemarin dilakukan Israel waktu di Suriah itu Apa yang itu? Kedutaan ya Bukan itu saja Bukan itu saja Sebelum itu ada kejadian juga Israel juga pernah juga merudal ya Dengan rudal yang cukup canggih itu Membunuh ahli apa jenderal, ahli nuklirnya Berapa orang yang mati di Iran itu Dapat dilakukan dia Jadi ini Kita gak antara Israel sama Iran ini ya Ya kita memang semua negara yang ada di dunia ini memang berharap ini Akhirnya diselesaikan, diseredang Karena ini baru terjadi Serangan langsung yang dari Iran ke Israel Dibalas lagi Tidak sampai seminggu dibalas oleh Israel Jadi ini Tidak apa Saya yakin ini tidak akan kendut Kenapa? Contoh adalah Israel membabat Warga Latina sampai 33 ribu kalau tidak salah ya Dan jangka itu singkat Genosidi yang dilakukan Nah ini kan Iran ini kan Yang paling konsen Negara di Timur Tengah itu Yang paling konsen Mengapakan Israel ya Iran Kalau yang lainnya kan Menggandang-gandang barah aja Karena takut Kalau Iran kan tidak Dia memang Begitu jaraknya 1.200 kilo dari India Serang juga Tanggal 13 malam itu Jadi Pak John Artinya menurut Anda ini eskalasi belum akan menurun Ketegangan masih akan terjadi Tapi menurut Anda apakah Anda optimis Ada pihak yang bisa menurunkan eskalasi ini Dan siapa? Ada pihak yang menurunkan eskalasi ini Cuma ada 3 negara di dunia ini Amerika Sama Rusia Sama Cina Tapi Kalau kita tengok ini Amerika sangat apa Amerika ini bukan ganda lagi Dia memang Kopipaste dia Ya Israel sebenarnya dia Ya Amerika Nah jadi nilai tawarannya ini Untung aja Iran dibekap sama Rusia Ini mungkin agak Agak apa juga Agak ketakutan juga ini Israel Tapi itu Israel Bagi Israel itu Tidak Israel namanya Kalau dia tidak membuat masalah di dunia ini Ya itu di satu negara yang begitu Aku eskalnya aja lah 30 ribu lebih Omat yang tidak berusaha dibantai dia Dihancurkan dia satu kota Oke Terima kasih Pak John Ya kita berharap ini selesai cepat gitu Terima kasih banyak Oke Jadi itu faktanya yang masih memang terjadi Sampai saat ini Korban jiwa dan luka di Gaza Palestina Masih terus berjatuhan Selanjutnya ada Pak Latif di Depok Pak Latif selamat pagi Pak Latif selamat pagi Baik kita coba siapa lagi Tadi setelah Bu Indra dan Pak John Veto Ada Pak Latif bergabung dari Depok Pak Latif selamat pagi Baik sepertinya ada masalah Apakah kita akan berusaha tetap menghubungi Pak Latif Kalau begitu kita bahas dulu Ternyata sampai sedetails itu Sambil menunggu Pak Latif ya Ternyata sedetails itu Mereka memonitor Tadi Bu Indra bahkan sampai tahu Pemetaannya seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan dampaknya mungkin akan seperti ini Jadi memang ini menjadi perhatian tersendiri Dan ada kekhawatiran juga dari masyarakat Berbagai negara termasuk Indonesia Ada kekhawatiran Ya kekhawatiran ya karena dampak Dampak kelanjutannya begitu ya Artinya memang kan sekarang serba tidak pasti Begitu ya Walaupun kemudian kan tadi analisa dari Pengamat Timur Tengah Yang kita umumnya di awal Pak Anan yang mengatakan Ada sebuah analisis yang dikeluarkan oleh Badan Intelijen Amerika Mengatakan bahwa ketegangan akan meredah Begitu dan ketegangan sudah berakhir Dan bahwa dengan serangan terakhir yang dilakukan oleh Israel Yang juga merupakan serangan balasan Dari serangan sebelumnya yang dilakukan oleh Iran Yang juga merupakan balasan Ini kan saling serang Begitu ya Nah artinya diprediksi berakhir Karena pamor di mata internasional Apakah itu misalnya gengsi politik dan militer Dari kedua belah negara ini Sudah tercukupi Begitu ya Sehingga diprediksi akan berakhir dengan sendirinya Begitu ya Tapi di luar itu Ada juga yang mengatakan Karena serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel Ini adalah serangan direct yang pertama Begitu ya Ini aturan mainnya juga sudah akan berubah Yang tadinya dikatakan Semua orang tahu gitu Bahwa konflik antara Iran dan Israel Ini kan sudah berlangsung cukup lama Perang dingin dikatakan seperti itu Tapi selama ini perangnya itu tersembunyi Gitu ya Tapi sekarang ini sudah perang secara terbuka Begitu ya Sudah direct Nah sekarang tergantung dengan sekutu-sekutunya Bukan begitu ya Berbicara soal sekutu Kita akan Undang Pak Latif sudah bergabung dengan kita Nanti akan kita lanjutkan ya Pak Latif selamat pagi Ya selamat pagi Bung Iqbal Mbak Tania Silahkan Pak Latif Ya dengan eskalasinya Iran ikut ya Ikut-ikut pesta Dalam kembang api ini Itu sudah sangat serius Kalau saya melihat dari sisi geopolitik Kenapa saya bilang sangat serius Coba kita lihat sekarang Apa yang terjadi Sudah ada empat titik peperangan Satu Rusia Ukraina Yang juga masih belum merda Timbul lagi sekarang ini Israel dengan Palestina Dan Israel juga sudah meluas kepada Iran Sebelumnya dengan Yemen Sehingga kapal-kapal Niaga Yang akan masuk Ke Laut Merah Itu sudah dihadang Harus memutar Ya Memutar Ke Tanjung Harapan Mengelilingi Bunuh Afrika Itu kosnya sangat tinggi Dalam bahan bakar Ya Dalam Mening Belum lagi Dengan cuaca Yang tidak bersahabat Di Tanjung Harapan Karena namanya itu Tanjung Harapan Di situ Harap-harap cemas itu kapal Kalau mau lewat ke situ Jadi tentu efeknya Kepada ekonomi global itu Sangat-sangat Amat-sangat Terdampak Dan lagi perannya PBB PBB tadi seperti penelpon Yang terdahulu Yang mengatakan Amerika itu Sudah menjadi Israel sekarang Israel itu juga Amerika Nah jadi ini Apa Peran kita NKRI Ya Di dalam Politik Luar negeri kita Kita sangat prihatin Dengan rezim Yang sangat lemah Saat ini Ya Sembukan saya menafikan Kerjanya Menteri luar negeri Sudah cukup Tapi sudah tidak bisa lagi Berbicara Bermanis muka Harus tegas Hari ini Ya Bagaimana peran Politik luar negeri kita Supaya bisa didengar Gitu Karena nubu Tapi penyataan Sudah sering diberikan Ya Pak Pak Latif Pernyataan sudah sering diberikan Kepada Ibu Menlu Di forum-forum internasional Termasuk di PBB Apakah itu artinya Tidak cukup berpengaruh Di Menurut perspektif Anda Kurang Narasinya kurang keras Kurang tegas Harus seperti apa Karena Amerika PBB pun juga Yang padahal kita ada HAM Nah kita harus lihat Siapa yang membuat HAM itu Undang-undangnya Yang terbaik Yang menciptakan Undang-undang HAM Ya yang pencipta manusia Itu sendiri Jangan Jangan satu negara Yang bikin HAM Undang-undang HAM Itu akhirnya apa Lihat Nggak ada yang bergerak PBB-nya begitu Amerikanya begitu Ini sudah 4 titik loh Pak Iqbal Keperangan ini Ini akan meluas Dan coba lihat Dolar kita sekarang Tertekan Ekonominya Udah 16 ribu Belum lagi Internal politik kita Yang lagi turbulensi sekali Kita menuju Tanggal 22 Tidang MK Nah jadi top leader kita itu Itu yang harus bergerak Baik Pak Latif Jadi sedang di kancah internasional gitu Oke Begitu Baik Pak Latif Terima kasih Ya terima kasih Atas perspektifnya Senang mendengarkan opini Dari permisa yang sudah bergabung Pada pagi hari ini Nanti kita akan bahas lebih lanjut Namun kita harus sudah terlebih dahulu Tetaplah bersama kami Di editorial media Indonesia Dan kembali di editorial media Indonesia Pemirsa mengakhiri eskalasi ketegangan Itu yang diharapkan Dilakukan oleh berbagai pihak Untuk menurunkan eskalasi Di timur tengah saat ini Termasuk negara-negara Termasuk Indonesia juga Tadi diungkapkan oleh penelpon Bahkan ya tadi Kalau Ibu Indra bilang Ya termasuk salah satu peran penting Tadi relevan juga Pernyataan bahkan ya sebelumnya Ya sekutunya dari Israel sendiri Untuk berkontribusi Menurunkan ketegangan yang ada Di timur tengah Memang seperti itu Berperan cukup penting Bahkan dari sekutunya Sekutu-sekutu dari kedua belah pihak Ya karena kan disinyalir Juga di balik Iran Kan ada Rusia dan China juga Begitu yang mungkin Atau paling tidak Rusia dan Korea Utara Begitu misalnya Di balik Iran Dan kemudian Di sisi Israel Ada Amerika Serikat Ada Inggris Dan lain sebagainya Begitu ya Artinya Kemudian tadi kan Ada juga yang mengatakan Bahwa Israel itu kan Sebagian negara Tidak berdiri sendiri Begitu Ya tadi yang dikatakan Oleh pengamah timur tengah Mengatakan Israel itu tidak akan Apa Tidak akan mungkin berani Melakukan serangan Membabi bubta Seperti itu Kalau kemudian Tidak di bakingi Kurang lebih seperti itu Yang dikatakan oleh pengamah timur tengah Sebelumnya Dan kemudian juga Tadi kan Iran itu Salah satu alasannya Kenapa Terus kemudian juga Harus memperlihatkan Baru muka dimah gitu Halaman pertama serangan Agak ironis ya Muka dimah Tapi dari perang Iya Tapi paling tidak kan Juga ada kekuatan nuklir Yang harus diperhitungkan juga Yang dimiliki oleh Iran Begitu ya Nah tapi artinya Itu untuk memperlihatkan juga Kepada Palestina Bahwa Palestina tidak berdiri sendiri Begitu ya Dari segi kekuatan militer Begitu Dikatakan seperti itu Pun kalau misalnya selama ini Ada dukungan militer Yang diberikan itu kan Secara tidak terbuka Kemudian tadi juga Sempat disinggung Soal negara-negara di Liga Arab Yang selama ini Tidak memberikan Dukungan militer juga Terhadap Palestina Begitu hanya misalnya Politik dan juga Ekonomi Begitu ya Jadi memang Di balik semua ini Ada analisa yang begitu Kompleks gitu ya Begitu rumit Begitu ya Tapi sekarang kita ingin lihat Bagaimana kemudian Ketegangan ini Bisa diredakan ke depannya Gitu kan Apa yang bisa dilakukan Saat ini Termaksud juga Indonesia Tadi kan Sempat disoret oleh Pak Latif Nampaknya Kebijakan luar negeri Indonesia Ini belum cukup berpengaruh Belum cukup keras Dan lain sebagainya Dan dikatakan bahwa Memang sekarang ini Sedang menghadapi Empat titik gitu ya Ketegangan Satu titik yang terjadi Di Ukraina Sedangkan Rusia Terhadapi Ukraina Itu kan sampai sekarang Masih terus berlangsung Di Timur Tengah Sekarang eskalasinya meningkat Begitu dengan Adanya perang terbuka Antara Meluas lagi Beberapa negara Di sekitarnya Yaman Dan lain sebagainya Begitu ya Ini kemudian dikhawatirkan Akan mengganggu Mengganggu apa? Pasokan Terutama itu Termasuk juga Harga minyak mentah dunia Ini kan ada Gangguan Pasokan Ada kekhawatiran Bahwa kemudian Pasokan ini Akan terganggu Orang-Iran juga cukup sentral Tadi dikatakan oleh Anand Betul Nah dampaknya Terhadap ekonomi Indonesia Seperti apa? Ini yang kemudian Harus diantisipasi Karena kita tahu Bu Indra aja tahu Kalau harga BBM naik Harga barang-barang Pasti juga akan naik Gaya beli di masyarakat Terutama yang rentan Ini akan terganggu Begitu Ini yang kemudian Harus diantisipasi Belum apa-apa Dari Apindo kan juga Sudah menitipkan harapan Bagi pemerintah Untuk memastikan bahwa Jangan sampai Misalnya Pemahan rupiah Dan lain sebagainya Ini dimitasi Jangan sampai kenaikan harga Komoditas impor ini Juga naik gitu ya Dari Apindo itu sendiri Iya Karena kemudian kan Biaya produksi jadi meningkat Biaya logistik jadi meningkat Dan lain sebagainya Jadi sebenarnya Kita semua merugi Gitu ya Kalau deskalasi ini Tidak bisa Bisa diupayakan Begitu Nah ini yang kemudian Harus kita bicarakan Dalam konteks Tataran dunia ya Kalau tadi Anda mengatakan Bahwa PBB saja Sudah tidak dengarkan Makam Internasional Sudah tidak dengarkan Jadi siapa yang bisa enforce Dikatakan lagi-lagi Ya sekutunya Siapa Amerika Serikat Dikatakan seperti itu Tapi kita tidak tahu ya Namanya kan Kita semua itu Menjadi anggota tetap Di PBB Berharap tentunya PBB bisa berperan Lebih 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 kuat lagi Dan didengarkan Mulai didengarkan kembali Begitu ya Bahwa ada tataran Internasional Yang harus diperhatikan Bersama-sama Walaupun kemudian Ada juga analisa yang mengatakan Ini aturan mainnya Sudah berubah Karena adanya serangan Langsung yang dilakukan Terhadap Israel Dan ekonomi yang dikhawatirkan Termasuk bursa saham Sudah terpengaruh Bursa saham sudah terpengaruh Ini kan lebih karena Kekhawatiran Bahwa perang ini Bakal meluas Perang ini kemudian Memicu perang yang Lebih besar lagi Perang dunia ketiga Malah dikatakan seperti itu Yang tentunya akan Mengganggu Tidak hanya perdagangan dunia Tapi juga mungkin Ya di dalam negeri Apa yang harus dilakukan Indonesia bagaimana Memitigasinya gitu Untuk memastikan bahwa Misalnya Pangan Ketersediaan Masih terjaga BBM Termasuk menjaga Suruh plus selama ini Yang masih bisa terjadi Di Indonesia Juga harus dipertahankan Suruh plus itu Kemandirian itu Harus dibangun Dan lain sebagainya Jadi pasokan-pasokan Yang selama ini Misalnya mengandalkan Jalur-jalur Yang kemungkinan besar Akan terpengaruh Dengan adanya Eskalasi ketegangan Di Timur Tengah Misalnya termasuk juga Pasokan minyak Dan lain sebagainya Itu kemudian Ya harus dicari Alternatifnya gitu Jadi mitigasinya Memang harus dari sekarang Karena kalau dikatakan Mengkhawatirkan Dan akan berdampak Dalam waktu dekat ini Apalagi tidak Misalnya harga BBM Dipastikan Ya dari Menteri SDM Yang mengatakan Tidak akan mengganggu Harga BBM bersubsidi Sampai dengan bulan Juni Tapi kemudian Ya mitigasi lainnya Kan harus Harus mulai dilakukan Semua sinergis berarti Mbak Di satu sisi Memang pemerintah Memitigasi soal ekonomi Burutno juga secara diplomasi Menghubungi langsung Pemerintah Iran Artinya ada kontribusi juga Di situ Semua harus kompak Semuanya harus kompak Dan jangan lupa Tadi kan ada Transisi kepemimpinan Di dalam negeri Ya jadi banyak Banyak pikiran ya Ya jadi memang Harus persiapan lagi pula APBN ini juga dikatakan Yang paling dikhawatirkan Adalah soal inflasi Yang pertama itu kan Dan yang kemudian Kedua dikhawatirkan itu Adalah Apa soal Fiskal Defisit fiskal kita gitu Ketika misalnya Harga minyak mentah dunia Menembus 100 dolar Karena kan kekhawatirannya Bisa sampai dengan 100 dolar Per barrel begitu Kalau misalnya Konflik yang terjadi Di Timur Tengah Ini meluas Meningkat dan lain sebagainya Begitu ya Sampai dengan 100 dolar Per barrel Lalu bagaimana dengan Subsidi BBM Berapa yang harus Dialokasikan Nah ketika Nilai tukar mata uang juga Mata uang juga BID Sekarang kan sedang Didesak untuk Menaikan suku bunga Nah kalau misalnya Suku bukanya naik Likuditas perekonomian Juga akan semakin Mengetat gitu Yang artinya ini Akan berdampak terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu Jadi ini semua Skenario-skenario ya Artinya belum tentu Begitu ya Tapi dalam jangka menengah Jangka panjang Yang namanya pemerintah Harus memitigasi gitu Di tengah transisi Kepemimpinan Yang sekarang sedang kita hadapi Karena presiden ini Akan berganti nih Tahun depan Kebijakannya juga Masih dinantikan Kebijakannya juga Walaupun kebijakannya Katanya akan berlanjut Begitu ya Tapi dengan kondisi Geopolitik yang sekarang Sepertinya kita Tidak bisa abaikan Begitu ya Ternyata Proximity-nya cukup Dekat dengan kita ya Mbak Meskipun timur tengah Jauh disana Ternyata juga kita bisa Akan Publik pun juga sudah Melihat ini bisa berdam Dan senang gitu Melihat bahwa ya Semua juga punya Perhatian yang sama lah Paling tidak gitu ya Dan kemudian bisa Mendesak pemerintah Untuk menentukan Langkah-langkahnya Seperti apa Terutama untuk Mitigasinya terhadap Ekonomi Terima kasih Mbak Kania Kita nantikan Semoga bisa turun Eskalasi disana Karena tadi juga bilang Harap-harap cemas Kita ikut tegang disini Jangan sampai nanti Berpengaruh terhadap Ekonomi Indonesia Dan menghadapinya Dengan tenang Dengan kepala dingin Seperti pemirsa juga Sudah tenang Menonton editorial media Indonesia Hari ini Dan pemerintah diwan Keamanan PBB Juga mesti didesak Lebih keras Untuk menjaga eskalasi Konflik timur tengah Berlanjut Sebelum ketengangan Keburu meluas Dan berimbas pada Ketidakpastian politik Dan ekonomi global Indonesia harus bersuara Lebih lantang Agar PBB Bekerja lebih keras Merada mengejolak baru Yang bakal timbul Terima kasih Sudah menyaksikan Editorial media Indonesia Saya Iqbal Dimawan Sampai jumpa Terima kasih